Balik lagi sama aku, Jalan Terdengar Nada Kali ini kita kedatangan sesuatu yang cukup unik di depan kita Mungkin orang-orang juga sudah pernah tahu ya, ini salah satu reptil favorit gue dari gue kecil Kita bisa lihat apa di depan kita Tunggu ya, tapi mereka berbisa ya Di depan kita ada namanya Gila Monster Itu Gila Monster sebenarnya hanya bacaannya ya, Gila Monster Tapi cara menyebutnya adalah Hila, bukan Gila Nama mereka Heloderma Suspectum Jadi, nama itu nama latin mereka, Heloderma Suspectum Jadi, kalau kita sedikit berbicara ke belakang Kenapa gue pakai sorong tangan, walaupun tidak pernah tercatat Ada yang mati, tapi sebaiknya ketika kita menghandle dinda tangan yang memiliki racun Berbisa, kita menggunakan ini Gue akan bercerita sedikit dulu Jadi, kenapa dikasih nama Heloderma? Seperti kalau dikatakan Teloderma Derma itu ke skin Jadi, karena mereka disebut itu dalam bahasa latin Kulitnya itu ini Apa? Skin Kayak Dudul-dudul gitu So, like dot 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 Ya, like dot 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 Jadi, inilah mereka Mendingan gue masukin satu, nanti kita pakai satu ya Tunggu bentar ya Buat aman dulu, jadi gue bisa fokus You have to hold from the tail? Enggak, itu cara ngambilnya Nih Kita tutup dulu, kita fokus sampai yang satu Bisa lihat mereka galak tuh Tuh, mereka akan mangap-mangap Nih, tuh Jadi Dan mereka beneran akan gigit Tuh Tuh Nanti gue akan ambil satu stock kit yang lebih detail Dari mana Venom dia berasal Ini maksimum speed mereka, mereka bukan binatang yang cepat So, like They can't run They can't run They slow moving animal Jadi itu mereka berjalan pelan memang So, like If they want to strike you You have enough time to run away? Ya, makanya mereka sebenernya Kenapa masih bisa Walaupun ini beracun Tapi masih bisa dijadikan Binatang peliharaan Karena movement mereka masih Bisa di handle Kayak Ginny juga Kenapa Sudah pakai sarung tangan Jadi masih dalam Sesuatu yang aman So, I'm safe Maksimum dari mereka Ukurannya kira-kira 50 cm Dan beratnya Harusnya di bawah 1 kg Ini kita berbicara tentang Gila Monster Di bawah 1 kg Mereka berasal dari Amerika Daerah Meksiko Coba ya Gue kasih lihat ya Lebih detailnya Is there Other species Gila Monster? Ada Nanti kita kasih tau Ini Kalau bisa dilihat di bawah bibirnya Di bagian bibir bawah Tengah nggak nih? Nah di bagian bibir bawah Kayak ada benjolan Di situ adalah Venom Glend mereka Hmm? Dia kumpulin racunan Di bawah bibir bawahnya Bukan di atas Kalau ular Atau binatang-binatang Venom lain Biasanya di atas Nah mereka ini di bawah So, they spray their venom To your skin from down? Dia nggak spray Dia gigit Ya kan? Masukin venomnya Dia gigit Baru di inject venomnya Dan tercatat Gila Monster ini Tidak menggunakan Menggunakan racunnya Untuk berburu Tapi lebih untuk Protect themselves Jadi ketika mereka Berburu Makan tuh hanya digigit Hanya digigit Tapi ketika mereka Ketika mereka Nih kayak gini Ini mereka bertahan kan Defense Itu mereka akan menggunakan racunnya Racun yang mereka punya Adalah neurotoxic Jadi menyerang Seluruh jaringan syaraf kita Sistem Sistem syaraf kita So, 1 second After they bite us We will die? Nggak Hanya sedikit sekali Tercatat orang Pernah Mati ya Kalau fatal Tersiksa Yes Jadi kalau digigit Gila ini Efek yang paling berat Itu adalah Menahan rasa sakit It's very painful Ya Ini harus di nahan Harus di nahan Karena nggak ada Anti venomnya Jadi selama kurang lebih 8-10 jam Kita akan tersiksa Atas sakitnya Gigitan gila monster itu sendiri Kenapa kita harus tahan? Karena kita harus tahan Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain Sakit sekali Tapi kembali lagi Gue tidak merekomendasikan Ini untuk di handle free handle Walaupun mereka memiliki Karakter yang gampang jina Ketika besar Resiko itu selalu ada Ada Daddy Hmm If they're bigger Do we have to use the same glove like this? Ya 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 Tapi it's better to be using a proper glove Ini masih kecil bisa pakai Ini gelat tangan Buat ngelas kan Ketika mereka besar Sebenarnya lebih gampang di handle Nggak usah pakai glove yang lisa Karena di pegangnya gampang Kalau kecil agak susah Takutnya mereka balik Dan mereka gigit Nah Care sheet mereka ini sebenarnya Seperti memelihara ular Jadi mereka tuh nggak bisa Yang tiap hari di kasih makan Persis Sistem pencernaan mereka Mirip banget sama ular Jadi mereka Kadang makan seminggu sekali itu cukup Jadi kalau Ritme disini Nanti makannya setiap minggu Dan masuk minggu keempat Mereka puasa Untuk mengistirahatkan Sistem pencernaan mereka Jadi That's how we deal with Gila Monster Anything you wanna ask Mas ada yang mau tanya nggak Tentang Gila Monster Hmm So I have one question So the older it gets The bigger it gets So the bite Get stronger Oh iya Semakin mereka membesar Kata Gini Tentunya racunnya akan Semakin banyak Dan kekuatannya juga Semakin kuat But how But how they make the racun Nah Jadi gini Kan ada Ada Dalam organ-organ Setiap binatang Atau manusia itu Ada yang bisa menghasilkan sesuatu Hmm Nah Mereka bisa menghasilkan racun Kalau orang nih Kamu bisa bagaimana Bisa berkeringat It's only come Ngeluar dari badan kan Hmm Nah Jadi kita bisa menghasilkan keringat Kita bisa menghasilkan air mata Dan mereka pun Untuk binatang-binatang terbisa ini Bisa menghasilkan racun dari badannya Ngerti nggak? Hmm Jadi Jadi itulah bagaimana cara menghasilkan racun Di bawah Di bawah rahang ini Yang di bawah sini Mereka memiliki namanya Phenom gland Kalau ular kan di atas Dia bisa menghasilkan racunnya di sana Dan akhirnya mereka bisa Menggigit dan Menyuntikkan racunnya ke kita Do they have friends? Nanti Yenit coba dicari gambar di Google-nya Bagaimana bentuk rahang Jadi gigi mereka seperti ini Ketika menggigit Kayak ular kan? Jadi nggak bisa dicabut Tapi Jadi kayak tokek Beda Kan katanya digigit Nggak bisa dilepas Ya, tapi bentuk giginya berbeda Inilah gila monster Ini sebenarnya buat Kalau gue overview sebagai pets Mereka is a good pet Ya, mereka bukan sesuatu yang sulit dipelihara Cuma memang harganya Memang agak mahal Karena tidak banyak Nah, expert breeder yang telah memproduksi Si gila monster ini Dan gila monster itu ada macam-macam Yang di depan kita kebetulan adalah Banded gila Ada lagi yang reticulated Nah, motifnya berbeda Is there different color? Ada berbeda warna? Ada juga Ada pink gila Ada yang orange gila Nah, ini kan kalau dilihat Ini garis-garis kan? Ini hitamnya nih garis-garis Ini garis-garis Ini No, ini banded gila Ini banded Nah, kalau yang reticulated Lebih berantah kan motifnya Oh, that is pink color Ya Nanti bisa kayak orange It's very cute I don't know They can They can make pink Sebenernya sesuatu yang interesting banget Adalah dari kulit mereka nih Kalau dapat bisa di zoom Mungkin nanti ending videonya ya Kita lihat Ambil detailnya Kulit mereka tuh kayak ini Kayak Apa yang namanya ya Bentol-bentolan kecil-kecil gitu Kayak digigit nyamuk tapi kita bawa Ya, kayak habis digigit nyamuk Tapi digigit seratus Gimana? 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 Ya Don't ever free handle Mereka nih kesian Mereka tuh Makin lama makin sedikit di alamnya Karena penyebaran Apa ya namanya ya Pembangunan kota Pembuatan jalan-jalan Akhirnya mereka Tinggal sedikit So Daddy If the animals are Example If the animals are almost extinct They will be protected Yup So So they will be safe So you can beat more Ya Jadi banyak-banyak orang yang memulai konservasi Untuk mengembangliakan mereka Untuk menjaga Keberadaannya Jadi mungkin satu hari Ketika kamu sudah besar Punya anak lagi Masih bisa melihat mereka Actually I have a story Alebra almost went extinct Ya The one we tell another story Ya But this one Almost extinct Not yet Belum Lower protecting Ini masih belum Masih belum Dalam kondisi yang Sangat-sangat Dilindungi itu Pasti belum Gila monster Dan di breeder-breeder Di luar di Eropa Sudah banyak yang memproduksi mereka Hah? Ya they breed them Nah inilah gila monster They're really pretty They're really pretty They're really pretty Oke Jadi inilah sekilas topik pembicaraan happy-happy kita Perbincangan santai tentang gila monster Nanti akan gue update lagi dari waktu ke waktu Dan kita punya satu lagi sepupu mereka Kita akan bahas apa itu Tunggu di konten berikutnya Oke Sampai ketemu lagi Salam sehat selalu Dan subscribe, like, dan turn on the notifications So you'll be always notified If we post another video Salam sehat selalu Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax